Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Mbak Nina pastinya Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu senantiasa dalam keadaan baik dan selalu dalam keberkahan Jadi ini spesial hangjo ya karena aku masih disini aku belum balik lagi ke saucing karena libur panjang mungkin dimulai dari hari apa kok? hari kamis malam jumat ya kayaknya ya aku udah disini jadi kemungkinan sampai tanggal 7 kalau gak tanggal 6 maka bisa lebih dari itu makanya ya gak tau juga kalau mendadak semisal diajak pulang ke saucing kayak gitu jadi aku bakalan explore tentang kegiatan aku di hangjo yang bahkan lebih capek dari kerjaan aku yang di saucing udah gitu rumahnya lebih gede udah gitu anaknya sama menantunya disini pokoknya ripet banget kayak gitu so aku bakalan sharing ke kalian seperti apa dan bagaimana ikutin terus video aku dan kali ini aku mau belanja dulu guys yuk ikutin ini aku masih di hangjo ya guys daerah ini tuh perawan sebenernya perawan grebegan perawan penangkapan jadi buat kalian yang mau cari job di hangjo itu berhati-hati banget karena sering banget kadang ada laporan ada apa kayak gitu pokoknya berhati-hati banget lah pokoknya seperti itu aku nyepang dulu mau beli sayuran guys ini siang ya kalau mobil yang baik itu ada perjalan kaki itu didahulukan enang Indonesia serobot-serobotan itu disebelah sana itu deket itu ada pas polisi ini tempat daerah sini tuh komplek penengah ke bawah cuman apa ya rame kayak gitu loh guys kayak neng kampung kayak gitu suasana aneh sama tetangga itu ada akrab kayak gitu dan aku mau beli sayurnya gak ke pasar cukup di deket sini ini kan komplek-komplek warung ini ini kalau sore ini banyak orang-orang pada nongkrong disini anak-anak kecil pada main kayak gitu aku mau beli sayur di warung ini kayak di warung kayak gitu aku beli sayur dulu ya guys ya aku gak sepil tadi pas belanja guys soalnya apa sih buru-buru banget ini sekarang udah jam 11 terus bosku bilang jam 1 itu nyampe rumah 4 orang makan di rumah gitu makanya aku buru-buru nih hangjo kayak ntar videonya aku sambung lagi ya ini aku mau buru-buru masak soalnya itu komplek apartemennya nyeberang jalan situ ini gak bisa aku belanja sayuran tadi nih aku taruh disitu takutnya ntar sore masak lagi terus ini buat makan siang jadi bosku itu lagi keluar kota ntar ntar nyampe rumah itu jam 1.20 jadi 1.20 gitu aku harus udah mateng ini ini sosis babi ya ntar dikukus terus atasnya diceplokin telur 2 kayak gitu udah guys gak dikasih apa-apa cuman ntar kalau mau disajikan dikasih kecap asin terus ini cingcah ini kayak kayak batang seledri kayak gitu loh kayak batang seledri itu daunnya itu daunnya dibuang kan ditumis pakai daging sapi ini daging sapinya udah aku tumis sebentar duluan ya terus ini ada sawi putih aku tumis pakai kembang tahu terus ini ada telur itu itu ntar buat ini masukin ke sup itu supnya sup tomat sama oyong pakai jamur apa sih jamur apa itu yang panjang-panjangnya itu kayak jamur merang kayak gitu terus ini ikan aku masak hong shoy gitu dikasih kecap kayak gitu sama gula batu kayak gitu guys ribet banget sebenernya terus ini aku udah nih ini timun cuman aku pan aja aku kasih garam dikit kasih micin sedikit kasih gula sedikit terus kasih bawang putih digeprek dicincang kayak gitu terus kasih cabai terus baru diiemin dulu terus udah gitu kan diaduk itu biar merata rasanya terus dikasih minyak wijen tuh gitu udah enak dimakan acar terus aku udah nyiapin jadi kalau mau makan itu persiapannya seperti ini guys udah kayak di restoran kayak gitu jadi ini ada mangkuk kecil itu buat sup kan biasanya sup dulu balonasi belakangan kayak gitu dan ini buat naro sampah kalau misal ada duritnya taruh sini misal makanannya ada tulangnya ditaruh disini kayak gitu ini sebenarnya udah aku itu ya sterilin disiram pakai air panas kayak gitu guys ini aduk buat lap 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 mulut maksudnya ribet banget ya kan tadi bosnya bilang empat orang yang makan di rumah makanya aku siapin tempat ini empat takutnya aku gak tahu empat itu yang satunya apa yang duanya menantu sama anaknya apa tamu aku belum tahu ntar kalau misal tamu ini sumpitnya ini aku tarik aku ganti sumpit yang khusus buat tamu karena harus ngapalin juga guys ini yang biru kayak gini ini punya anaknya yang cowok ini punya menantunya yang merah kayak gini ini jadi tandanya sumpit tuh kayak gini yang merah ini punya bos ini yang kuning ini punya pak bos kayak gitu ribet dulu pas waktu masih baru baru kayak gitu aku juga pusing guys mikirnya ini gimana ini gimana kayak gitu seiring berjalannya waktu yowes jalannya ini sebelumnya anduknya ini direndam dulu pakai air panas ya guys pakai air panas kalau udah panas baru di ini sebenarnya mendadak kayak gitu kalau gak mendadak ini anduknya sama piringnya itu ditaruh di dalam apa itu cen apa sih mesin penghukus itu loh disini ditaruh disini tuh disterilin disitu cuman kan aku males aja ya jadi seperti itu ya melelahkan ini berapa macam lauknya ada 1 2 yang ini ada dagingnya juga 3 terus ini 1 4 berita aku masak berapa 1 2 3 4 5 5 macam sama sup ya udah termasuk sama sup 6 sama timurnya tadi jadi buat kalian yang mau mau kerja di China siap-siap seribet itu mungkin di tempat kalian ada yang gak ribet tapi di tempat aku boswe itu sangat ribet sekali jadi seperti itu ya guys jadi seperti itu dan seribet itu ya sebenarnya kerja kalau di China itu ya mungkin beda-beda lah ya beda tempat beda majikan juga cuman kalau majikanku itu pasti seperti itu dan capeknya aku kalau pulang ke Hangzhou itu begitu kadang aku masak kayak gitu tapi kalau di Saoxing aku gak pernah masak sama sekali karena disana ada pembantu Chinanya seperti itu jadi seperti itu ya guys singkatnya buat video aku kali ini sebegitu ribetnya kerja di China sebegitu ribetnya cari gaji 20 juta jadi sekian dulu video dari aku mohon maaf bila ada salah kata dan hilaf sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh